Anda kembali di Lintasan News siang. Pemirsa pemerintah kota Solo kini memiliki destinasi wisata baru yakni atraksi budaya prajurit keraton Kasunanan Surakarta, Hadi Ningrat. Event baru ini diresmikan langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliendi Tanu Sudibyo di Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta. Parada atraksi budaya prajurit keraton Kasunanan Surakarta, Hadi Ningrat kini menjadi hiburan baru bagi wisatawan yang perwisata ke kota Solo. Kearifan lokal ini diharapkan dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, inovasi ini harus dilakukan supaya wisatawan punya banyak pilihan ketika berwisata. Atraksi budaya ini diresmikan langsung oleh Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Korika Mandungan Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta. Ini merupakan suatu arahan dari Bapak Presiden untuk kita meningkatkan daya tarik-tarik wisata dengan cara mengedepankan kearifan lokal. Bagaimana kita bisa mengemas atraksi-atraksi budaya di daerah lebih baik lagi. Tapi sekali lagi, atraksi hari ini nanti akan kami jadikan salah satu kekuatan kelebihan atraksi baru di kota Solo. Harapannya ini bisa mendongkrak, menjadi trigger, menjadi destinasi wisata baru di kota Solo. Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Wamen Parekraf juga mengunjungi rumah atsiri Indonesia di Desa Plumbon, Kecamatan Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah atsiri merupakan tempat wisata berbasis kesehatan yang dapat mengolah tanaman aromatik ini untuk dibuat minyak atsiri. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.